Selamat datang di channel update info, channel yang membahas perkembangan harta amanah, 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 amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman gimana kabarnya hari ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan selalu dimudahkan apa yang menjadi impian dan cita-cita kita. Mulai saat ini hilangkan keraguan, karena rekening backup saya sebagai rekening induk sudah di-print out, demikian juga rekening backup seluruh anggota sudah terisi dananya. Tinggal nunggu kesiapan pihak notaris untuk mempersiapkan acara serah terima dan mengatur jadwal OBR di Bank Pelaksana. Amanah Purwokerto Rabo tanggal 24 November 2021. Tim lapangan telah memberikan sinyal hasil siang tadi pukul 11.25 waktu Indonesia Barat perguliran dana Notorogo sudah berjalan penyesuai batas maksimal penarikan uang tunai di ATM. Dengan menggunakan kartu debit berbasis chip. Sebagaimana diketahui melakukan penyesuaian terkait batas maksimal nominal dana untuk peserta di mesin ATM dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pandemi COVID-19. Ada pun penyesuaian oleh bank menaikkan batas maksimal nominal penarikan uang tunai peserta di ATM dari 15 juta menjadi 20 juta per hari untuk satu rekening finansial ekonomi. Yayasan amalilah satu komando menuju realisasi. Koordinator induk minggu ini, minggu berikutnya koordinator pelaksana, anggota awal bulan Desember 2021 realisasi. Ketua pimpinan hari ini, memenuhi instruksi untuk penanda tanganan ke bank pelaksana untuk hal khusus yaitu realisasi pencairan sampai keranah anggota. Perjuangan selama ini benar-benar sangat luar biasa, kesabaran dan ketenangan menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan kepercayaan diri dan rendah hati. Satu komando semua program amanah, satu realisasi yang lain lanjut realisasi. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.